Pondok pesantren Al-Zaitun kembali menduai sorotan dan menghadirkan tokoh lintas agama, pengamak militer, hingga aktivis Yahudi dalam acara peringatan 1 Muharra 1445 Hijriah. Meski tidak ada larangan dari matamu dari agama lain, namun yang dilakukan Pondok pesantren Al-Zaitun itu dinilai kurang tepat. Pondok pesantren Al-Zaitun kembali menjadi sorotan publik. Bredar video di media sosial mengenai Pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang itu mengundang aktivis Yahudi Monik Rikers sebagai tamu kehormatan dalam acara peringatan 1 Muharra 1445 Hijriah. Monik pun memberi sambutan panjang, padahal sebelumnya ia sempat viral karena meminta seluruh pesantren di Indonesia menyanyikan lagu Yahudi. Dan ketika saya memakai kaos ini, purgaid di Bethlehem tidak suka. dan menyuruh saya untuk, kalau bisa jangan pakai kaos bintang daun. Tetapi di sini, di Indramayu, saya bisa masuk dengan kaos bintang daun. Terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, betul. Kurang tepat, kurang lelepan. Bagi orang-orang yang menilai, yang memang orang tersebut kurang mengerti atau tidak mengerti ya apa arti rahmatan lil'alamin, apa makna acara satu suruh atau satu muharam tersebut. Dimana rahmatan lil'alamin, rahmat bagi seluruh alam itu adalah untuk seluruh golongan, untuk semesta alam ya, rahmatnya, kebaikannya. Bukan hanya untuk satu golongan yang merasa paling benar, yang suka menjustifikasi orang, menghakimi orang dengan minim literasi. Ini sungguh sangat tidak fair ya. Tidak mencerminkan nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, seharusnya memang acara satu muharam ini menjadi suatu acara yang tidak kontroversial. Bahkan harusnya didukung jika masyarakat ini cerdas. Untuk apa acara tersebut diadakan gitu. Mereka tidak mengerti arti toleransi, mereka tidak mengerti arti persatuan gitu. Seolah-olah seperti itu ya. Sehingga acara ini tuh dianggap tidak relevan, tidak cocok, tidak layak. Padahal yang seharusnya mereka sendiri tidak perlu diajarkan lagi ya, mengenai jiwa persatuan, keberagaman, toleransi, dan perdamaian. Seharusnya sebagai layaknya kita seorang dewasa, yang memang, yang katakanlah seorang akademisi, atau punya ilmu agama yang cukup gitu. Hal-hal yang seperti itu harusnya sudah mengerti ya. Bahkan harusnya didukung bahwa acara tersebut positif. Demi kemajuan bangsa Indonesia, demi persatuan, demi aplikasinya nilai-nilai Pancasila gitu. Pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gu bilang bergembira, karena sedekah satu haram atau satu suro yang diperkenalkan mencapai 2 miliar lebih, terdiri dari mata uang rupiah, dolar Amerika, Singapura, dan ringgit Malaysia. Panji memutuskan tidak menyimpan di bank, karena khawatir diblokir dan diumumkan menkopol hukam. Pemimpin Indonesia, yakni rupiah, itu jumlahnya 1, 914, 545, ribu. Kalau dibahasakan, dinarasikan, 1 miliar, 940, 914 juta, 545 ribu. Luayat kan? Ternyata dari Amerika pun, datang dolarnya itu. Dolar Amerika, nggak terlalu banyak. Angkanya, tapi nilainya cukup banyak, kalau di dolar Indonesia kan. Berapa itu? 10 ribu dolar Amerika. Ada juga dolar Singapura di sini. 2.300 dolar. Ya, ini sebetulnya justru sebuah pembuktian ya, bahwa bangsa ini sangat berpotensi dalam hal untuk memajukan bangsa ini ke depannya. Dan sekaligus ini membuktikan bahwa Azaitun dengan kontra budaya yang positif, dimana kebiasaan pada umumnya, sumbangan-sumbangan dengan canceling-canceling rumah ibadah dengan ala kadarnya, itu dibuktikan dengan kontra budaya yang positif ya. Bahwa di Azaitun itu, penggalangan dana sangat berbeda sekali ya. Sehingga, dalam waktu yang relatif singkat, bisa dikumpulkan uang sodako, sumbangan, dari berbagai macam kalangan, dengan nilai yang lumayan besar ya, dengan nilai miliaran rupiah. Ini kembali lagi kepada kita ya, apakah kita mau menjadi bangsa yang memang bisa disebut bakir, kikir, pelit dengan memberikan sumbangsi ala kadarnya, padahal melihat urgensinya bahwa bangsa ini harus segera bangkit, harus segera maju, lalu apa yang kita bisa sumbangkan untuk negara gitu, demi kemajuan bangsa kita sendiri. Ya, ini harusnya budaya yang seperti ini harusnya menjadi contoh positif bagi institusi-institusi lain, bagi pesantren-pesantren lain, bahwa bangsa ini sangat berpotensi untuk membangun negaranya ya. Dengan katakanlah berkorban atau bersodakoh dengan nilai yang memang bisa sangat signifikan untuk membangun negeri ini. Panji Gumilang, bereaksi keras kepada Benkopol Hukam dan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menuduhnya menggelapkan dana operasional sekolah. Tapi bukannya menjelaskan penggunaan dana, Panji malah mengumbar janji mengembalikan dana bos ke pemerintah. Kopal Buka Mahfud MD, dana operasional siswa itu diduga digelapkan Panji Gumilang dan keluarganya. Ada indikasi dana bos dari depan rumah sota institusi untuk sekolah lalu pindah ke rekening pepati. Sehingga kami betukan kemarin dananya ke rekeningnya 145 rekening. Ya seharusnya Pak Mahfud MD ini jangan terlalu banyak bicara di publik ya. Tunggu saja proses hukumnya. Tunggu saja pemiksaannya gitu ya. Karena dikhawatirkan terjadi blunder gitu. Ya untung saja gugatan kepada Mahfud MD ini dicabut ya. Karena mudah-mudahan Pak Mahfud MD ini semakin ke sini akan memperlihatkan jiwa fair ya. Jiwa bahwa katakanlah yang baik. Katakan baik yang benar-katakan benar gitu. Jangan ada upaya kriminalisasi ya. Bahkan ini sifatnya baru diduga. Lalu Pak Mahfud MD mengumbar bahwa terindikasi bla 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 tunggu saja proses hukumnya gitu. Supaya masyarakat ini tidak terpreming ya. Tidak terprovokasi. Tidak terpengaruh. Dan berpikiran negatif terhadap Zaitun dan Seh Panjegumilang. Tetap kita mengedepankan asas praduga tak bersalah atas dasar hak asasi manusia. Kita tunggu proses hukumnya seperti apa. Jangan sampai kita ikut-ikut mempreming. Mempengaruhi masyarakat. sehingga dikhawatirkan masyarakat akan bereaksi dan bisa merugikan pihak-pihak tertentu ya. Ya bukankah kita harus menjaga kondusivitas dalam berbangsa dan bernegara ya. Supaya masyarakat ini semakin adam bersabar untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan memang ya. Memang seharusnya seperti itu. Ya itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya yang sudah support, sudah like, sudah share, sudah komen, sudah subscribe. Terima kasih semuanya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Wis ID pamit di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.